Ribuan ikan milik petani keramba jaring di Telaga Ngebel mati mendadak. Banyak dari petani meyakini jika kematian ribuan ikan ini disebabkan oleh berjampurnya belerang dengan air Telaga. Melihat fenomena tersebut, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo langsung mengambil sampel air dari Telaga Ngebel untuk mengetahui penyebab kematian ribuan kematian ikan tersebut. Hasilnya berdasarkan ciri-ciri yang terlihat, air Telaga berwarna kuning menandakan jika terjadi proses upwilling atau adanya semburan belerang naik ke atas. Selain itu dari hasil sampel air yang diambil, diketahui jika kondisi pH air sangat asam, yakni pH 3,0. Kemudian disolv oksigen rendah yang mengakibatkan tidak sesuai dengan ekosistem ikan dalam keramba. Ekor ikan di Telaga Ngebel kemarin seperti apa? Itu adalah fenomena alam yang diakibatkan sumber pokoknya adalah di belerang. Belerang itu ada dua kemungkinan memang. Pertama dari batuan di atasnya, yang kemudian karena terbawa air hujan masuk ke dalam Telaga. Atau kemudian kedua karena ada aktivitas magma di dalam palung Telaga Ngebel, sehingga terjadi aktivitas namanya upwilling, jadi naik ke atas. Nah, belerang tadi, kemudian ketemu air, akan ada reaksi menghasilkan hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini sifatnya adalah asam. Sehingga kalau dilihat hasil uji teman-teman ketika melakukan uji kualitas air, itu didapatkan warnanya kekuningan, ini menunjukkan DO-nya sangat rendah, keruh banget. Dan warnanya kekuningan, ini ciri khasnya belerang, kekuningan, plus pH-nya sangat rendah di angka 3. Nah, pH rendah tadi, dan kemudian sifatnya hidrogen sulfida tadi yang sedikit asam, asam mengakibatkan tidak cocok untuk ekosistem bagi ikan, sehingga ikan banyak mati. Meski ikan yang berada di Telaga Ngebel tercemar oleh belerang, ia menegaskan jika ikan dari Telaga aman dikonsumsi, namun harus dicuci bersih sehingga kandungan belerang yang menempel bisa hilang. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV Terima kasih telah menonton!